Intro Teman-teman pernah denger gak sih Kalau Yogyakarta dan Surakarta Itu adalah dua kota yang kembar Tapi bener sih ya Kalau dipikir-pikir selama ini Karena Hakim tinggal di Solo juga Dan deket dengan Jogja Dari segi sosial dan juga budaya Itu ada mirip-mirip nih antara Solo dan juga Jogja Surakarta atau Jogja maksudnya Ternyata ada sejarahnya Dan sejarah ini ada yang namanya Perjanjian Jatisari Yang menyebabkan kebudayaan antara Solo dan Jogja Itu sama, hampir sama Kira-kira apa itu ya Perjanjian Jatisari ini Nah for your information Hakim sudah melansir dari kompas.com Bahwa perjanjian Jatisari Itu terjadi pada 15 Februari 1755 Yang menjadi peletak dasar kebudayaan Solo dan juga Yogyakarta Surakarta ya Dan ini kalau kedepannya Hakim bilang Solo Berarti Surakarta dan Jogja Itu berarti Jogjakarta Oke Pertemuan Jatisari Ini di Jatisari Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Sukoharjo Tepatnya pada tahun 1755 Berapa tahun tuh? Itung sendiri lah ya Itu yang mempertemukan Paku Buwono III Dengan Sang Paman Pangeran Mangku Bumi Yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I Nah pertemuan keduanya Tidak bisa lepas Dengan perjanjian Dua hari Yang sebelumnya yaitu Perjanjian Gianti 13 Februari 1755 Yang membelah Mataram Menjadi dua Kerajaan Yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat Dan juga Kasultana Yogyakarta Hadiningrat Nah wilayah Kerajaan Surakarta Dan Yogyakarta Itu dikutip Dari buku Vincent Hoban Yang judulnya adalah Kraton and Company Pada tahun 1994 Dalam perjanjian Gianti Disebutkan pembagian wilayah Antara Kraton Yogyakarta Dan juga Kraton Surakarta Berdasarkan perjanjian tersebut Ya teman-teman Sri Sultan Hamengku Buwono I Itu mendapatkan bagian Yaitu Separuh dari wilayah Nagaragung Yaitu Daerah-daerah Sekeliling Nagari Kedudukan Raja Atau Kraton Luasnya itu Mencakup 53.100 Karya Yang meliputi Wilayah Mataram Yogyakarta Pojong Sukwati Bagelan Kedu Bumi Gede Dan separuh dari wilayah Mancanegara Luasnya mencakup 33.950 karya Yang meliputi Madiun Magetan Caruban Separuh Pacitan Kertosono Kalongbret Ngerowo Tulungagung Japan Mojokerto Jipang Bojonegoro Teraskaras Selo Warung Dan Grobokan Selain itu Ada juga dari Kasunanan Surakarta Itu ada Susuhan Paku Buwono III Yang menguasai wilayah Negara Agung Meliputi Surakarta Klaten Karanganyar Wondogiri Sukoharjo Boyolali Dan Seragen Ini yang biasa disebut Solo Raya Karena hakim tinggalnya di Solo Surakarta juga tetap berkuasa Atas daerah Mancanegara Kulon Atau Barat Yang meliputi Karesidenan Banyumas Juga beberapa daerah Di Mancanegara Wetan Nah daerah-daerah itu Di antaranya Ada Karesidenan Madiun Yang mendapatkan Ponorogo Jogorogo Dan juga Separuh dari Pacitan Ada pun di Karesidenan Kediri Memperoleh Daerah Kediri Asli Lodaya Sergat Blitar Pace Dan juga Nganjuk Nah Paku Buwono III Juga mengasai Atas daerah Wirasaba Atau Majagung Yang masuk Karesidenan Surabaya Dan juga Blora Ini hakim mau kisahin ke kamu nih ya Pertemuan Jatisari itu sebenarnya pertemuan apa sih ya Jadi dua hari setelah perjanjian Gianti Tepatnya 15 Februari 1755 Gubernur VOC Nikolas Hartik Sultan Hamengkubono I Serta beberapa pengawalnya Itu berangkat menuju Jatisari Yang berada di titik tengah Antara Surakarta dan juga Gianti Kepergian rombongan tersebut juga Melaksanakan pertemuan dengan Paku Buwono III Untuk tujuan rekonsiliasi setelah Perjanjian Gianti nih teman-teman Nah berdasarkan penelitian Yang dilakukan oleh Baha Udin dan Dwi Ratna Nurhajarini Dari program studi sejarah Universitas Gajah Mada Dikatakan kalau di Jatisari Kedua penguasa Jawa tersebut Bertemu sebagai raja Yang berkedudukan sama Kemudian pada pertemuan tersebut Paku Buwono III Menghadiahi Sang Paman Hamengkubono I Sebuah keriskyai agung Kopek Yang diturunkan dari Sultan Kalijogo Nah saat itu Keriskyai agung Kopek Itu berada di lingkungan Keraton Yogyakarta Yang hanya boleh dipegang oleh Sultan yang bertahta Sebagai lambang pemimpin rohani Dan juga duniawi Perjanjian Jatisari ini Sebenarnya adalah Perjanjian yang isinya itu Budaya antara Surakarta dan Yogyakarta Dan yang paling penting Dalam pertemuan Jatisari Itu membahas mengenai Peletakan dasar kebudayaan Bagi masing-masing kerajaan Jadi ada dua ya Ada kerajaan Keraton Yogyakarta Dan juga keraton Surakarta Nah bahasan di dalam Perjanjian ini itu Meliputi tata cara Berpakaian Terus juga adat istiadat Bahasa Gamelan Tari-tari andalan sebagainya Inti dari pertemuan ini adalah Sultan Hamengkubwono I Memilih untuk melanjutkan Tradisi lama Budaya kerajaan Mataram Sementara Sunan Pakubwono III Sebagai raja yang lebih mudah Sebakat memodifikasi Atau menciptakan Bentuk budaya baru Yang tetap Berlandaskan pada Budaya lama Ada juga Beberapa perbedaan Yang perlu kamu tahu Dari Kebudayaan Yogyakarta Dan juga Solo Yang hakim kutip Dari geohistori Masa kolonial Di Indonesia Karya Artono Dan Agustri Laksono Perbedaannya itu Terletak pada Kesultanan Yogyakarta Hadi Ningrat Dan Kasunan Surokarto Hadi Ningrat Di antaranya Terletak pada Bangunan Cara berpakaian Dan juga gamelannya Nah untuk gamelan Eh untuk bangunan ya Untuk bangunan dulu Keraton Yogyakarta Itu identik dengan Gaya arsitektur Jawa tradisional Sementara Bangunan keraton Surokarto Atau Solo Itu sebagian besar Bernuansa putih Dan biru Dengan arsitektur Campuran Jawa Eropa Jadi bisa dilihat Keratonnya dulu nih ya Teman-teman Kalau kamu datang Ke keraton Solo Dan keraton Yogyakarta Itu dari vibes Bangunannya Bangunannya Emang beda Dan betul Karena hakim asli Dari Solo Keraton Solo itu Emang mayoritas Biru dan juga putih Segi pakaian Dari Adat Yogyakarta Dan juga Surakarta Ini juga berbeda Ini Kalau Segi pakaian Yang melekat pada Di dalam keraton Dapat ditilik Atau dilihat Dari belangkonnya Surjannya Serta beskap Yang dipakai Belangkon pada Kesultanan Yogyakarta Itu terdapat Benjolan Yang dari belakang ya Sebagai tempat Gelungan rambut Hal ini juga Dikarenakan pada zaman dahulu Laki-laki mempunyai budaya Untuk memenjangan rambut Nah kalau di keraton Nah kalau di keraton Kasunanan Surakarto Hadiningrat Tidak ada Benjolan pada Belangkon Karena mengikuti Budaya Mencukur rambut Seperti bangsa Eropa Nah kesultanan Yogyakarta itu Memiliki Surjan dan beskap Yang lebih Bermotif Seperti motif Bunga-bunga Sementara Surjan dan beskap Keraton Surakarto Itu berwarna gelap Dan juga Tidak bermotif Dari segi gamelan Untuk keraton Yogyakarta Itu memiliki Susunan gamelan Yang lebih Renggang Dan lebar Dengan warna yang jauh lebih cerah nih Tapi kalau di keraton Surakarta Itu memiliki gamelan Yang susunannya Lebih rapat Dengan warna coklat Kayu Berpadu dengan emas Nah ini Haki mudah pernah lihat nih Nah itu tadi Isi dari perjanjian Perjanjian Jatisari Yang Dimana Menentukan Letak keperbedaan Antara budaya Surokarto Dan juga Yogyokarto Atau Jogja dan Solo Dan buat kamu Yang belum datang Ke Jogja atau Solo Come here Kita siap menampung ya Jadi targetnya kamu Dan Walaupun tetap ada bedanya Aku rasa Darah jauhnya tetap sama Kita menjunjung nilai-nilai Tradisi Mataram Dan buat kamu yang Pengen datang kesini Silahkan Ya silahkan Gitu ya Terus Yaudah itu aja sih Kalau kamu ada yang Pengen didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Cusi tangan sampai bersih Cukup sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di Pertemuan Tribu New Style Berikutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Terima kasih.